Terima kasih. Terima kasih. Di sebelahan dengan tempat perternakan ayam, terdapat sebuah makom yang sangat berpengaruh terhadap keislaman di bumi Karawang. Makom tersebut adalah Makom Buyut Zifah, yang tepatnya berada di tempat pemakaman umum Dusung Iplik, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Diakini, makom tersebut merupakan salah satu penyiar agama Islam waktu itu. Meskipun tidak ada yang tahu, sejarah asal-usul dan bagaimana cara berdawahnya, namun dari cerita turun-temurun, di desa Mekarjati, Buyut Zifah adalah seorang yang mengemban misi, menyiarkan agama Islam. Curu kunci makam Buyut Zifah, Bapak Samin mengatakan, dari cerita turun-temurun Buyut Zifah datang ke Karawang, tepatnya di desa Mekarjaya, untuk menyiarkan agama Islam khususnya di Kampung Iplik, Kecamatan Karawang Barat ini. Buyut Zifah merupakan sosok yang berkarismatik, sekaligus penyiar agama Islam di Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Bapak Samin, alamat Kampung Iplik, RT 03 RW 12, Kelurahan Mekarjati, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kabupaten Tingkat 2 Karawang. Sebagai Juru kunci Mbah Buyut Zifah, meneruskan Mertua Armah Rahum, Bapak Asan, yang ketujuh. Kalau masalah ini sejarah Mbah Buyut Zifah, kita tidak tahu dan mengatakan ini Mbah Buyut Zifah, waktu dulu, menyebarkan agama Islam di Kampung Iplik, kata-kata Padewan begitu. Di area pemakaman umum, yang berada di lingkungan perumahan warga tersebut, terdapat puluhan makam, yakni, makam tersebut adalah makam para penduduk sekitar. Dari cerita turun-temurun di Kampung Iplik ini, dulunya desa ini adalah hutan belantara yang penuh dengan pepohonan besar, hingga Buyut Zifah datang ke desa ini untuk mengislamkan masyarakat sekitar. Buyut Zifah datang ke Mekarjati, masih dalam keadaan hutan belantara, yang lebat namun entah itu tahun berapa tepatnya. Kemudian, setelah tugasnya dirasa sudah selesai, lalu Buyut Zifah pergi meninggalkan desa itu. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu keberadaan makam aslinya. Ya dulu, Mbah, ini jembatan ada, jembatan sasak batu, sasak kebok, katanya, kata orang tua, dulu ini sasak kebok, sasak batu. Cuma dialihkan ke sana. Kirinya, dulu ada pohon kukun dari belakang, samping pohon kiserut. Untuk mengenang dan menghormati jasanya, kemudian tempat persinggahan beliau, didirikan bangunan untuk bersiarah, dan mengingat perjuangan beliau terhadap desa tersebut. Hingga sekarang, tak sedikit orang baik itu dari warga sekitar, ataupun luar daerah yang berdatangan, guna untuk berziarah dan mendoakan beliau. Setiap tawasul, dina malam Jumat, rutin, kadang-kadang ada yang jarah, ada yang dari kampung Ipli, ya ada yang luar garis dari kampung Ipli, dari Cirebon, ya maksud tujuannya minta syariat, nah dari uyut, ayat teman dari Allah, yang gak ijabah, yang gak nyah urusan, usb. Allah subhanahu wa ta'ala. Makom Keramat ini, dibangun oleh hasil gotong royong para jamaah tawasul, di Makam Buyut Sifah. Dan di Makom Keramat Buyut Sifah juga, sering diadakan maulid setiap tanggal 13-14 setiap tahunnya. Bapak Samin juga berpendapat, siapa saja dan dari mana saja, bebas berziarah ke Makom Keramat Buyut Sifah ini. Asalkan, jangan sampai salah arah, mintalah suatu apapun hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai meminta selain kepadanya. Niatkanlah berziarah di Makom Keramat ini, hanya untuk memohon doa, agar arwah para leluhur diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadikanlah ziarah ini sebagai pengingat kematian. Setiap mulut, patokan dina tanggal 13-14 dina bulan mulut. Alhamdulillah hasil karya iya karumah para sesepuh, para luhur, perantos dibangun, ku hasil karya dorongan para jamaah, sereatnya nyongkeng kau yut, hati-hati tamangi Allah subhanahu wa ta'ala, perantos dibangun, sebagian, ku pangeresana Bapak Marku, khususnya pangeresana Bapak Dewan, komarudin, Bapak Ledang Anu Aikawitna, di wilayah secang. Dina tahun 2020. Curu kunci Makom Buyut Sifah juga berharap kepada pemerintahan setempat ataupun pemerintah daerah agar kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah di Makom Keramat Buyut Sifah agar bisa dibangunkan musolah guna untuk keperluan tempat beribadah para pengunjung yang datang di Makom Keramat ini. Dan semoga tempat bersejarah ini menjadi destinasi wisata religi agar lebih banyak lagi yang datang untuk berziarah ke Makom Keramat Buyut Sifah. Ya, kalau pengharapan Bapak, ya mudah-mudahan ini ya patilasan seluruh para leluhur kalau bisa mah supaya ada musolah lah ya para kelurahannya atau melalui kabupaten mengharapkan ya dibangunlah untuk buat ibadah seluruh para jamaah yang jarahnya akan mau di cipari. Demikian itulah tadi, sekilas tentang Makom Keramat Buyut Sifah semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam. Terima kasih, wassalam. Terima kasih, wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, wassalam. Terima kasih. Terima kasih, wassalam.